Waktu Anda bersama dengan keluarga mendekatkan diri kepada Tuhan, maka suara Tuhan semakin jelas. Suara dunia semakin tidak terdengar. Pengaruh Tuhan semakin kuat. Pengaruh dunia semakin tidak terdengar. Orang-orang yang dekat sama Tuhan udah gak tertarik lagi dengan dosa, dengan perkara dunia. Bisa saja dia jatuh kalau buka celah, tapi paling tidak dia bisa lebih menguasai diri. Tapi kalau Anda gak pernah mengabdikan diri Anda ke Tuhan, maka secara otomatis Anda bersama keluarga Anda akan pergi ke kutub yang berbeda, yaitu kutub dunia. Akibatnya suara dunia lebih jelas, pengaruh dunia lebih kuat, dan suara Tuhan tidak terdengar. Pengaruh Tuhan tidak jelas, tidak kuat. Makanya akibatnya sering jatuh di dalam kodak. Akibatnya sulit untuk mengendalikan diri. Berbicara seperti seorang ayah, berbicara kepada anak yang memberikan nasihat dan arahan dan direction. Kami tahu engkau gak pernah menghakimi kami, yang kami tahu engkau akan menasehati dan membimbing kami. Dan kami akan berjalan dalam firmanmu, from glory to glory, sukses to sukses, victory to victorious. Demi nama Yesus. kami mengucap syukur dan berdoa yang diberkati sama Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu, suara semua. Pekerjaan dan berkat akan selalu datang ketika keluargamu baik. Tapi pekerjaan atau bisnis atau keuntungan akan berhenti ketika keluargamu dalam keadaan bermasalah. Itu sebabnya kalau saya senang dengan sebuah judul khutbah. Saya memilih khutbah saya dengan tema membangun keluarga yang kokoh. Keluarga adalah institusi perdana atau pertama atau tertua yang Tuhan ciptakan sebelum ada institusi sekolah, sebelum ada institusi gereja, sebelum ada institusi pemerintahan, atau institusi lain-lainnya. Jadi keluarga adalah institusi atau inisiatif Tuhan menciptakan sebuah organisasi pertama yang ada di planet ini. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matthew 19, 5 dan 6. Yesus berkata dan firmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita bisa melihat di sini bahwa suami dan istri bukan lagi dua, tapi akan menjadi satu daging. Kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan telah membuat sebuah institusi perdana, organisasi perdana, itu bukan bisnis, bukannya pemerintahan, bukannya sekolah, tapi adalah keluarga. Karena ketika laki-laki dan perempuan bersatu, maka mereka akan menjadi satu daging. Sinergi menunjukkan bahwa ketika mereka menikah, maka akan ada satu sinergi yang begitu luar biasa. Sinergi adalah gabungan dua atau tiga energi yang menghasilkan pelipat gandaan kekuatan. Itu sebabnya dua orang akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada seorang diri. Satu keluarga akan mendapatkan hasil yang lebih ekselen daripada seorang diri. Dan seorang berpahami ketika kita menikah, maka kita akan menjadi satu daging dengan pasangan kita. Ketika Anda melukai pasanganmu, Anda sedang melukai dirimu. Ketika Anda sedang maki-maki pasanganmu, Anda sedang maki-maki dirimu. Ketika Anda melukai pasanganmu, pukul pasanganmu, sedang memukul dirimu. Sebaliknya ketika kau mengasihi pasanganmu, ketika kau cinta sama pasanganmu, ketika kau sayang dan puji pasanganmu, kau sedang puji dirimu sendiri. Jadi kalau kau pengen lihat hidupmu bahagia, bahagiakanlah orang yang ada di samping. Ketika kau gak pernah membahagiakan orang yang ada di samping, sampai kapanpun, kau tidak akan pernah punya hidup yang bahagia. Dan dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Berarti tidak ada pembelaan dari Tuhan, buat mereka-mereka yang ingin bercerai. Tidak ada perkenanan dari Tuhan, buat mereka-mereka yang ingin berpisah. Tidak ada anugerah dan berkat dari Tuhan, buat mereka-mereka yang ingin saling menyakitkan. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita. Bagaimana Tuhan mau melancarkan segala-galanya kalau dia tidak berkenan sama kita. Bagaimana Tuhan mau sembuhkan kalau dia tidak berkenan sama kita. Kunci untuk berkenan sama Tuhan. Ketika kau memutuskan menikah, punya prinsip, sekali menikah tidak akan bercerai. Maka keputusanmu Tuhan bela, seandainya pasanganmu minta bercerai, pertahankan, engkau tidak mau bercerai. Seandainya pasanganmu selingkuh menyakitkan kau berkali-kali, pertahankanlah, kamu tidak mengalah keputusan bercerai. Saya beritahu, seandainya hal itu terjadi, karena pasanganmu minta bercerai, kamu tidak akan tidak mau bercerai. Saya beritahu, seandainya bercerai, berkat akan turun buat saudara yang memutuskan tidak bercerai, dan berkat tidak akan turun buat mereka yang memutuskan ingin bercerai. Karena kita tidak bisa menentang institusi yang Tuhan telah buat. Kenapa perceraian bisa terjadi? Kenapa keluarga bisa bubar? Karena sebuah perpecahan. Lukas 11 ayat 17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti bukan semoga, semoga artinya semua mogok dan gagal, pasti runtuh. Tidak ada institusi yang bisa bertahan ketika keadaan terpecah-pecah. Kalau kerajaan yang besar saja bisa runtuh, kalau kota, sebuah bangsa, bisa binasa, apalagi keluarga yang terpecah-pecah, pasti akan cepat binasa. Makanya, Anda harus perhatikan, ketika Anda mulai diam-diaman, ketika Anda mulai dingin satu dengan lain, suami dengan istri, orang tua dengan anak, mantu dengan mertua, ketika Anda mulai saling menyakitkan, saling melukai, saling menyerang satu dengan lain, Anda harus cepat-cepat memperbaiki. Karena gak lama, akan segera runtuh keluarga. Dan ketika engkau runtuh punya keluarga, maka tidak ada perkenanan daripada Tuhan. Kalau Anda mau hidup dalam perkenanan Tuhan, jaga hubunganmu dengan pasangan. Ada empat hal yang membuat hidup kita stres. Saya sempat bagikan ibadah jam 10 minggu lalu. Yang pertama, penyebab stres adalah kehilangan. Ketika Anda kehilangan barang, harta benda, Anda stres. Ketika Anda kehilangan kesehatan, Anda stres. Ketika Anda kehilangan orang yang kau cintai, pasti Anda stres. Karena kehilangan salah satu penyebab stres. Itu sebabnya yang penting untuk Anda hargai. Apapun yang Tuhan telah percayakan sama Anda. Sebab Anda akan kehilangan apa saja yang Anda tidak menhargai. Anda kehilangan apa saja yang Anda tidak pernah hargai. Kalau Anda tidak pernah hargai orang yang ada di sebelahmu, Anda kehilangan mereka. Kalau Anda tidak pernah hargai bedah yang ada di tanganmu, kau akan kehilangan bedah itu. Kalau Anda tidak pernah hargai pekerjaanmu, kau akan kehilangan pekerjaanmu. Kalau Anda tidak pernah menghargai orang tuamu, kau akan kehilangan keluarga orang tuamu. Sama ketika kau gak pernah menghargai anakmu Kau akan kehilangan anakmu Kalau kau gak pernah menghargai pasanganmu Kau akan kehilangan pasanganmu Dan pasti begitu mereka kehilangan Begitu mereka udah gak ada Anda stres Yang kedua Penyambah stres adalah putus hubungan Broken relationship Ribut dengan orang tua Anak pasangan pasti stres Mungkin kamu yang ribut-ribut kelihatannya happy Tapi gak bisa dipungkiri Dalam hatimu pasti anda tertekan Tidak bicara dengan orang yang terdekat dengan saudara Pasti anda stres Menyakiti orang lain pasti anda stres Bercerai pasti anda stres Walaupun pasanganmu minta bercerai Pasti dia stres Makanya kalau anda gak mau stres Jaga hubungan Tiga yang menyebabkan seseorang stres Dosa Dosa mengangkat semua damai Mengangkat semua suka cita Suka cita dan damai Tidak bisa dicuri oleh apapun Dan oleh siapapun Kecuali hadir dosa Dalam hidup kita Sekalipun kita dilukai Sekalipun kita berkekurangan Sekalipun kita ngalami musibah Selama Kita hidup dalam kekudusan Damai selalu ada Damai akan pergi ketika kita bikin dosa Coba anda sombong Coba anda bohong Coba anda mulai nonton pornografi Pasti dia nama Jadi stres Yang keempat penyebab stres adalah perubahan yang drastis Pandemi membuat orang stres Karena perubahan drastis Perubahan iklim Yang besar menyebabkan seseorang stres Apalagi gemuk berlebihan Gemuk pelan-pelan aja stres Apalagi perlebihan tambah stres Dan kalau anda mau mengurangkan rasa stres Jaga Jangan sampai kehilangan kesehatan Jangan sampai kehilangan orang yang kau cintai Kecuali memang Udah kedaulatan Tuhan Jaga supaya hubunganmu tetap baik Jaga Agar tetap dalam kesucian Dan jaga Untuk anda tetap punya perubahan Yang stabil Nah kita akan belajar bagaimana Membangun sebuah rumah tangga yang kokoh yang pertama Untuk membangun sebuah rumah tangga yang kokoh Ada keluarga Yang mengasih Tuhan Keluarga Yang memikirkan kesejahteraan Rohani Pada setiap anggotanya Agar tidak mengalami kekeringan Pada mereka Itu sebabnya Dalam setiap rumah tangga harus ada imam Sudah tahu tugas imam adalah Mendekatkan orang kepada Tuhan Tugas nabi adalah Menyampaikan suara Tuhan kepada orang Sekali lagi Tugas imam adalah Sebagai perantara mendekatkan orang kepada Tuhan Tugas nabi adalah Perantara menyampaikan suara Tuhan Kepada orang Nabi Nabi dari atas ke bawah Nabi dari atas ke bawah ke atas Nabi mengantar orang dari Nabi mengantar Tuhan ke manusia Sedangkan imam mengantar manusia kepada Tuhan Dalam rumah tangga Kita harus tahu siapa yang menjadi pemimpin Yang mendekatkan keluarganya kepada Tuhan Entah itu kepala rumah tangga Entah itu juga bisa Istrinya Tugas daripada orang tua Membawa anak-anak Membawa istrinya Dekat Sama Tuhan Kenapa perlu dekat sama Tuhan Supaya rohnya diisi Sebab roh Memerintah jiwa Jiwa Memerintah Tubuh Kalau rohnya Hidup Sehat Kuat Maka dia akan perintahkan Jiwa Pikiran positif Kehandak positif Perasaan positif Ketika jiwa dikendalikan Dengan hal yang positif Oleh roh Maka jiwa akan mengendalikan tubuh Untuk berkata-kata Bersikap Dan berbuat yang positif Kalau rohnya mati Kering Maka Jiwanya pasti punya Perasaan negatif Kehandak negatif Dan pikiran negatif Kenapa? Karena Jiwanya gak dikontrol Dikendalikan oleh roh Yang terjadi Perkataan dan perbuatannya Negatif Saudara Saudara Kita akan capek Sebagai orang tua Kalau seandainya kita Ngingetin Anak terus Senantiasi Itu sebabnya Anak Dan pasangan kita Perlu bertumbuh Di dalam roh Supaya diingatkan Sama firman Supaya penuh Dengan kasih Allah Kenapa seseorang Tidak bisa mengasih Kenapa seseorang Selalu meluntut Kenapa seseorang Selalu manipulasi Karena tidak ada kasih Ketika kita mendekatkan diri Dia bisa Dia bisa handle Dia bisa kontrol Perkataan sikap Dan perbuatan Tapi kalau ininya Enggak pernah diisi Rohnya Enggak pernah diperhatikan Rohnya Enggak bertumbuh Maka kita Akan selalu lepas Kendali Dalam pikiran Dan perasaan Yang negatif Itu sebabnya Kita perlu menyatukan Tubuh jiwa Dan roh Manusia punya Tiga unsur Di dalamnya Tubuh Jiwa Dan roh Untuk menyatukan Roh Kita perlu Doa bersama Kita perlu Saling Mendoakan Ketika Lagi sama-sama Di malam hari Atau di pagi hari Kita bisa berkandangan Tangan untuk berdoa Bersama-sama Mesbah keluarga Ketika kita lagi Tidak bersama-sama Di tengah-tengah hari Atau ada di luar kota Luar negeri Kita mendoakan Pasangan Saya Kalau lihat Anak saya Mulai Susah Untuk D Ngomongin Atau Istri saya Mulai Susah Untuk bisa Mengendalikan Emosi Yang saya lakukan Adalah Saya doakan Pasangan saya Saya doakan Anak saya Dari jarak Jauh Maka Doamu itu Akan didengar Tuhan Sehingga Roh Kudus Mulai memenuhi Orang tersebut Ibadah bersama Seperti hari ini Surah berkumbu Bersama-sama Setelah tujuan Ibadah bukan Cuma kita Memenuhi Memenuhi Sebagai formalitas Karena saya Sebagai orang Kristen Sehat beribadah Tujuan beribadah Anda itu dimuridkan Tujuan ibadah Anda Diisi Dididik Diarahkan Supaya Rohnya Bertumbuh Nah untuk Menyatukan jiwa Kita perlu Sharing bersama Sharing kan Firman Tuhan Yang sudah dapatkan Di hari minggu Kepada Pasanganmu Kepada Anakmu Kepada teman Ini menyebabkan Kita jadi makin Satu secara jiwa Sharing kan Apa yang sudah dapatkan Waktu surah Satu Di pagi hari Ceritakan Jangan cuma Ceritakan Makanan Terus Makanya Tambah Gemuk Jangan Cuma Ceritakan Masalah Terus Makanya Tambah Stres Tapi Ceritakan Firman Dari apa yang Sudah dapatkan Dari saat Tidur Sudah Mungkin Sudah lagi Dengar Kotba di Youtube Sudah Dengar Kotba Di Spotify Sudah Dapat sesuatu Sudah Sharing Kepada Pasanganmu Kenapa Mungkin Pasanganmu Atau Anakmu Mungkin Orang tua Nggak Sambat Baca Alkitab Karena Kamu Sharing Mereka Jadi Dengar Firman Dan Dari Dengar Firman Timbul Iman Nah Untuk Menyatukan Tubuh Ini Cuma Bisa Dilakukan Oleh Pasangan Suami Istri Yang Sah Yaitu Hubungan Suami Istri Ada Ada Banyak Orang Kristen Yang Tidak Simang Minta Maaf Doa Bersamanya Ada Komunikasi Bersamanya Ada Tapi Nggak Pernah Ada Hubungan Suami Istri Pasti Adakan Keributan Keributan Karena Roh Punya Kebutuhan Jiwa Punya Kebutuhan Dan Tubuh Punya Kebutuhan Tubuh Punya Kebutuhan Bukan Cuma Sekar Makan Tapi Hubungan Suami Istri Ada Juga Pasangan Kristen Itu Seimbang Hubungan Suami Istri Bagus Komunikasi Bersama Bagus Tapi Tidak Pernah Berdoa Bersama Beribadah Bersama Ini Juga Terjadi Gap Terjadi Permasalahan Karena Rohnya Nggak Pernah Di Ada Juga Tipe Pasangan Yang Hubungan Suami Istri Bagus Doanya Bagus Tapi Tidak Komunikasi Ini Juga Terjadi Gap Makanya Penting Untuk Saudara Bisa Mengalami Kesatuan Suami Istri Yang Baik Untuk Bisa Mengurangkan Try And Error Untuk Mengurangi Konflik Konflik Tidak Perlu Anda Harus punya Doa Bersama Sharing Bersama Dan Hubungan Suami Istri Bersama Inilah Yang Mengurangi Konflik Konflik Yang Tidak Perlu Saya Ingat Sama Yosua Di Ujung Daripada Kehidupan Yosua Setelah Yosua Membawa Bangsa Israel Masuk Tanah Perjanjian Dan Menempatkan Mereka Pada Setiap Lokasi Lokasi Kota Yang ada Di Tanah Kanaan Mereka Banyak Sekali Yang Kembali Kepada Ala Lain Dan Yosua Berkata Dalam Yosua 24 R15 Dalam Bahasa Indonesia Masa Kini Seandainya Kamu Bangsa Israel Tidak Mengabdi Kepada Allah Ambillah Keputusan Hari Ini Kepada Siapa Kamu Mengabdi Kepada Ilah Yang Disembah Oleh Nenek Moyangmu Di Mesopotamia Atau Kepada Ilah Orang Amuri Yang Negrinya Kamu Tempati Sekarang Kata Yosua Tetapi Kami Saya Dan Keluarga Saya Akan Mengabdi Kepada Tuhan Wow Yosua Mengambil Sebuah Tindakan Di Tengah Tengah Bangsanya Yang Sedang Menyembah Berhala Menyembah Kepada Ilah Yang Lain Yosua Berkata Kepada Seluruh Bangsa Israel Kamu Terserah Menyembah Alah Lain Tapi Saya Bersama Keluarga Saya Saya Bersama Istri Dan Anak Anak Saya Akan Mengabdi Kepada Allah Kata Mengabdi Artinya Melayani Dengan Sekedap Hati Kata Mengabdi Berbakti Membaktikan Diri Tanpa Pemberi Kata Mengabdi Artinya Taat Sepenuhnya Kata Mengabdi Artinya Memberi Tanpa Hitung Hitung Kata Mengabdi Artinya Menempatkan Tuhan Di Tempat Yang Terutama Kata Mengabdi Artinya Berkantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Inilah Yang Harus Kita Lakukan Dimana Saudara Bersama Istri Saudara Bersama Suami Dan Anak Anak Mengabdikan Diri Kepada Tuhan Kepada Firman Tuhan Kenapa Karena hidup Ini Linier Saudara Hidup Ini Sebuah Garis Lurus Sebuah Kutub Yang Berbeda Kutub Dunia Kutub Tuhan Waktu Anda Bersama Dan Keluarga Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Maka Suara Tuhan Semakin Jelas Suara Dunia Semakin Tidak Terdengar Pengaruh Tuhan Semakin Kuat Pengaruh Dunia Semakin Tidak Terdengar Orang Orang Yang Dekat Sama Tuhan Sudah Tertarik Lagi Dengan Dosa Dengan Perkara Dunia Bisa 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 Dia Jatuh Kalau Buka Celah Tapi Paling Tidak Dia Bisa Lebih Menguasai Diri Tapi Kalau Anda Enggak Pernah Mengabdikan Diri Anda Ketuhan Maka Secara Secara Otomatis Anda Bersama Keluarga Anda Akan Pergi Ke Kutub Yang Berbeda Yaitu Kutub Dunia Akibatnya Suara Dunia Lebih Jelas Pengaruh Dunia Lebih Kuat Dan Suara Tuhan Tidak Terdengar Pengaruh Tuhan Tidak Jelas Tidak Kuat Makanya Akibatnya Sering Jatuh Di Dalam Godaan Akibatnya Sulit Untuk Mengendalikan Diri Jadi Penting Kenapa Yosua Berkata Saya Bersama Keluarga Memangabdikan Diri Saya Ketuhan Supaya Dunia Jangan Mengikat Lagi Mempengaruhi Diri Saya Dan Keluarga Saya Repot Kalau Anda Punya Anak Anak Anda Jatuh Dalam LGBT Repot Kalau Anda Punya Anak Jatuh Dalam Seks Bebas Hamil Di luar Nikah Drag Bergaul Dengan Orang-orang Yang tidak Bercanda Repot Itu Semua Terjadi Bukan Kesalahan Itu Semua Terjadi Karena Kita Tidak Mendorong Mereka Menarik Mereka Dan Membimik Mereka Untuk Dekat Sama Tuhan Jadi Introveksi Diri Dua-dua Salah Orang tua Salah Karena Orang tua Tidak punya Waktu Sama Anak-anak Untuk Sharing Firman Untuk Bikin Mesbah Keluarga Untuk Ingatkan Firman Jadi Kita Yang Menangguh Malu Kalau Anda Tidak Menangguh Malu Sekarang Ambil Inisiatif Untuk Mendekatkan Anak-anak Kita Kepada Tuhan Dan Ini Yang Menarik Yohana 15 5 Akulah Pokok Anggur Dan Kamulah Ranting Ranting Barang Siapa Tinggal Dalam Aku Dan Aku Dalam Dia Ia Berbuah Buah Sebab Di Luar Aku Kamu Tidak Dapat Berbuat Apa- Perhatikan Disini Waktu Kamu Di Dalam Tuhan Mengabdikan Diri Sama Tuhan Melekat Sama Tuhan Maka Kamu Akan Berbuat Jadi Sebuah Ranting Tidak Bisa Berbuat Dengan Sendirinya Dia Perlu Mengabdikan Dirinya Sama Pokok Ranting Perlu Mengabdikan Dirinya Sama Sumber Ketika Ranting Merasa Sibuk Tidak Pernah Punya Waktu Sama Pokok Tidak Peduli Sama Pokok Maka Ranting Tersebut Cepat Terlambat Akan Berhenti Berbuat Dan Akan Mati Tapi Sekalipun Itu Ranting Gundul Tidak Prodiktif Sama Sekali Kalau Dia Mengabdikan Diri Sama Pokok Maka Dia Berbuat Berbuat Bicara Soal Kasih Suka Cita Dama Sejahtera Kebaikan Kemurahan Kelemah Lembutan Menguasai Diri Dan Kesetiaan Jadi Kalau Anda Pengen Lihat Istrimu Setia Suamimu Setia Ya Dekatkan Diri Sama Tuhan Kalau Anda Pengen Lihat Suamimu Lemah Lembut Istrimu Lemah Lembut Anak Anak Dekatkan Diri Sama Tuhan Secara Otomatik Mereka Akan Berbuah Anda Mungkin Berkata Apa Aduh Kami Punya Keluarga Belasar Yang Terbelakang Yang Buruk Sekali Eh Saya Beritahu Yusuf Dibesarkan Dari keluarga Disfungsional Punya Abang Abang Dia Dijual Jadi Budang Difitnah Dia Dipenjarakan Tapi Karena Yusuf Melekat Sama Pokok Sama Tuhan Dia Jadi Lemah Lembut Rendah Hati Dan Jadi Perdana Menteri Yang Cinta Tuhan Musa Anak Budak Yahudi Mantan Pembunuh Berangas Tidak Bisa Menguasai Diri Tidak Fasih Bicara Tapi Karena Mendekatkan Diri Sama Tuhan Jadi Pembimbit Israel Yang Paling Lemah Lembut Tuhan Sendiri Berkata Tidak Ada Orang Lebih Lemah Lembut Daripada Musa Pada Sebelumnya Seorang Berangasan Dan Seorang Pembunuh Orang Berubah Total Waktu Dekat Sama Tuhan Orang Berubah Bukan Karena Kita Pinter Karena Kita Marah Marah Karena Kita Hakim Daud Seorang Gembala Kambing Domba Tidak Dianggap Anak Oleh Orang Tuanya Dibuang Dijadikan Membantu Oleh Keluarganya Orang Tuanya Pilih Kasih Lebih Sayang Sama Kakak Daud Daripada Daud Dia 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 Pembunuh Tapi Tuhan Mengubahkan Ketika Dia Dekat Sama Tuhan Jadi Paluan Perang Raja Israel Dan Akhidak Berkata Dalam Berjain Baru David Is The Man After Gas On Har Orang Yang Paling Berkenan Di Hati Tuhan Padahal Seorang Pembunuh Padahal Seorang Jambret Isi Orang Daniel Tamanan Perang Dibenci Oleh Sekeliling Tapi Daniel Karena Dekat Sama Tuhan Berpuasa Jadi Pernah Menteri Atas Lima Raja Yang Berbeda Petrus Layan Miskin Pengecut Sombong Ngutuk Yesus Nyangkal Diri Ternyata Menjadi Penjala Manusia Satu Kali Kotbah Tiga Ribu Orang Diselamatkan Kita Tiga Ribu Kotbah Tidak Satupun Diselamatkan Generasa Yang Dihormati Paulus Penganiai Jemaat Pembunuh Sangat Keras Ternyata Ketika Dekat Sama Tuhan Diubahkan Menjadi Perintis Kerija Terbanyak Penulis Sampir Separoh Lebih Daripada Kita Perjain Baru Dan Pengajar Yang Terbaik Tidak Satupun Dari Keluargamu Yang Tidak Bisa Berubah Asalkan Kita Mau Membimbing Mereka Dekat Sama Tuhan Yang Kedua Bagaimana Membangun rumah tangga yang kokoh Keluarga Yang saling Mengasihi Yang Pertama Keluarga Yang mencintai Tuhan Yang memikirkan Kesejahteraan Rohani Anggotanya Bukan Kesejahteraan Jasmani Saja Yang Yang kedua Yang kedua Saling Mengasihi Efesus 4 Ayat 31 Sampai 32 Segala Kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Dan Fitnah Hendaklah dibuang Di antara Kamu Demikian pula Segala Kejahatan Tetapi Hendaklah kamu Ramah Seorang Terhadap Yang lain Penuh Kasih Mesra Dan Saling Mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus Telah Mengampuni Kamu Wow Selama Ada Kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Dan Fitnah Maka Ada Segala Kejahatan Sekali lagi Selama Masih Ada Kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Dan Fitnah Maka Kasih Sulit Mengalir Sebab Kasih Dan Kejahatan Tidak Bisa Berjalan Bergandengan Ketika Kejahatan Dilepas Kasih Akan Macet Dan Mampet Tertahan Ketika Kejahatan Ditahan Kasih Mengalir Ketika Kegeraman Dilepas Maka Kasih Akan Macet Mampet Dan Tertahan Tapi Ketika Kegeraman Ditahan Maka Kasih Mengalir Ketika Kemarahan Dilepas Maka Kasih Akan Macet Mampet Dan Tertahan Tapi ketika kemarahan ditahan, maka kasih akan mengalir. Ketika pertikaian dilepas, maka kasih, kelemahan lembutan, penguasaan diri akan macet, mampet, dan tertahan. Tapi ketika kemarahan ditahan, kasih dan kelemahan lembutan akan terlepas. Tanpa kasih yang terjadi adalah konflik dan segala jenis kejahatan. Rumah tangga banyak konflik, karena kurangnya kasih. Rumah tangga sedikit konflik, karena banyaknya kasih. Jadi Anda lihat saat ini analisa, kalau rumah tanggamu banyak konflik, karena kasihmu terlalu sedikit. Kalau rumah tanggamu sedikit konflik, karena kasihnya sangat banyak berlimpah-limpah. Dan saya beritahu, konflik dan perang hanya akan menimbulkan kerugian dan penyesalan. Konflik dan perang hanya cuma merugikan kerugian dan penyesalan. Kalau Anda punya waktu, sekira-kira dua malam, tiga hari. Sekali-sekali Anda pergi ke penompen ibu kota daripada Kamboja. Dekat Vietnam dan Thailand. Waktu Anda pergi ke sana, Anda akan mengunyi dua situs terkenal di sana. Situs yang pertama adalah situs Candi Angkor Wat. Candi di mana yang pernah dimainkan film Tomb Raider. Ini adalah Jolie. Terkenal sekali. Dan kemudian setelah itu, Anda akan mengunyi satu situs lagi yang cukup terkenal. Yaitu museum civil war. Museum perang saudara di penompen. Di mana di museum ini, saudaraku. Ketika tahun 75 sampai tahun 79. Saat komunis dari Vietnam menguasai Kamboja. Mereka seringkali ingin berperang dengan kerajaan di Kamboja. Tapi kalah perang terus antara komunis dengan kerajaan yang di Kamboja. Lalu yang dilakukan sama komunis adalah. Dia ambil anak-anak kecil. Dia culik anak-anak kecil. Yang ada di kerajaan Kamboja. Lalu kemudian ditraining sejak kecil. Sampai besar untuk berperang. Dididik menjadi militer monster. Dan patuh sama pemimpin komunis. Setelah dididik bertanggung-tanggung di sel kamp daripada komunis. Lalu kemudian anak-anak kecil ini sudah bertumbuh dewasa. Dikembalikan untuk berperang melawan kerajaan Kamboja. Orang tuanya ketika bawa berperang. Dia lihat ini anakku. Anak itu tusuk ayahnya. Ketika kakak-kakaknya mau berperang. Ini adikku. Adiknya potong tangan dan kakinya. Peperangan civil war terjadi dua tahun lamanya. Dan akhirnya. Anak-anak tersebut yang membunuh orang tua. Dan memotong tangan-tangan kakaknya. Sadar. Wah aku telah membunuh darah dagingku. Sudah-sudah aku. Dan kemudian mereka menyesal. Itu sebab ya. Ada satu statement. Never will forget. The crime commit during. The demokrit. Kampun. Regime. Jangan pernah lupakan. Tentang perang bersaudara yang melukai. Dan menyebabkan kerugian dan penyesalan. Buat kita semua. Saudara perang dan pertikaian. Tidak pernah mendatangkan keuntungan. Lebih baik kau hentikan penyeranganmu. Kepada orang yang terdekat sama kamu. Tolong gak kamu, kamu menyesal. Seperti yang dialami. Oleh anak-anak yang membunuh orang tua. Dan kakak-kakaknya. Yang ketiga terakhir kemudian selesai. Bagaimana membangun keluarga yang kuat. Keluarga yang saling berkomunikasi. Kalau sepasang paten enam. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Jangan sia-sia. Jangan kosong. Jangan merugikan orang. Sehingga kamu tahu. Bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Wow. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh hikmat. Jangan kosong. Jangan ambar. Jangan melukai. Soalnya tahu. Persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena mulut yang tidak dikuasai. Hubungan suami dengan istri bisa-bisa bercerai gara-gara mulut. Hubungan orang tua dengan anak bisa ribut, bertengkar, bukul-bukulan karena mulut. Hubungan adik dengan kakak. Minta maaf tidak ngomong puluhan tahun nih. Karena mulut. Saya-sia-sia setiap kali ribut sama istri saya. Waktu sebelum pandemi. Saya mau analisa. Kenapa dia minta pisah sama saya. Karena mulut saya yang saya gak bisa kendalikan ketika saya marah sama dia. Gara-gara mulut yang gak bijak terjadi satu keributan yang besar. Padahal hal sepeli jadi besar gara-gara mulut. Makanya Rasul Paulus berkata. Untuk kamu senantiasa penuh kasih dalam kata-kata jangan nambar. Jangan saling menyakitkan. Ada empat jenis komunikasi. Yang pertama. Jenis komunikasi I and you. Artinya you, you, I, I. Luluh gua-gua. Tidak ada komunikasi sama sekali. Diam-diaman. Bingim. Jenis komunikasi gak sehat. Yang kedua adalah I and I. Komunikasi monolog mendominasi percakapan. Kita terus yang ngomong. Gak diizinkan kesempatan untuk pasangan kita ngomong. Anak kita ngomong. Diam. Saya lagi ngomong jadi banta. Wow. Ini komunikasi gak sehat. Komunikasi gak sehat yang ketiga. I and I. Komunikasi suka perintah-perintah. Suami baru pulang dari kerja. Istri yang suka ngomong. Pak. Sudah tutup garasi. Sudah. Pak. Sudah tutup pintu garasi. Sudah. Pak. Sudah tutup goreng. Sudah. Apa lagi yang belum ditutup? Satu. Apa itu? Mulut lu gua mulut ditutup. Nyuruh-nyuruh terus. Perintah-perintah terus. Keluarga bukan barang untuk membantu komunikasi yang keempat. Yang sehat yang kita perlu lakukan. I and us. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Memberi kesempatan orang lain untuk mengungkapkan isi hati. Keluarga yang sehat ada keluarga yang bisa memberikan kesempatan setiap anggotanya untuk berbicara. Makanya saya pernah ditegur sama sebuah media sosial. Elon Mice. Orang terkait di dunia yang menciptakan mobil listrik. Dia berkata begini. Waktu kamu ngomong sama orang. Kamu taruh handphone di meja mu. Kamu sedang menunjukkan kamu tidak respect semua orang. Memang walaupun kamu sedang bicara. Tapi kamu sedang menunjukkan bahwa kamu masih mendua hati. ingin menyambut telepon atau SMS yang ada di tangan. Itu sebabnya kalau kamu respect sama orang. Kamu memasukkan handphone mu. Dilempas ketika Anda sedang berbicara. Wow. Hal ini saya tidak pernah perhatikan secara ilmu psikologis. Kalau Anda mengasihi anakmu dan istri. Waktu makan bersama. Please. Singkirkan semua benda yang menghalangi. Yang mengganggu. Atau yang mendistrik. Eye to eye. Mouth to mouth. Dan pelatihan. Kata Allah kalau Anda menghargai waktu anakmu. Anakmu akan menghargai engkau. Waktu kau menghargai waktu pasanganmu. Dia akan menghargai kamu. Jangan menuntut. Untuk orang menghargai kita. Kalau kita sendiri tidak menghargai mereka. Komunikasi menjadi hal yang penting. Kenapa terjadi miskomunikasi. Karena kurangnya komunikasi yang jelas. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Yang bersyukur untuk firmanmu yang telah menginspirasi. Pada pagi hari ini kami belajar. Untuk membangun rumah tangan koko. Ada keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang mesejahterakan setiap anggotanya. Yang kedua saling mengasihi. Yang ketiga saling berkomunikasi dan bantu kami. Untuk kami menjadi better father. Better mother. Better husband. Better wife. Better children. Tuhan kami tahu seringkali. Kami sering melukai orang yang ada di sebelah kami. Tapi hari ini kami belajar. Untuk kami bisa menguasai diri kami. Dan mendekatkan mereka sama Tuhan. Karena bagi Tuhan yang sanggup melakukan jual lebih besar. Daripada apa yang kami bisa kerjakan dan pikirkan dan doakan. Dan kami juga belajar untuk terus mengasihi mereka tanpa syarat. Sejahat-jahatnya Saulus. Karena kasih Tuhan yang konsisten mengubah Saulus jadi Paulus. Sejahat-jahatnya Petrus. Menyangkal Yesus tiga kali. Karena kasih Tuhan yang konsisten mengubah Petrus. Menjadi Petrus yang mengasihi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa berubah. Kalau kami terus mengasihnya. Tuhan tolong juga untuk kami jadi keluarga yang bisa punya komunikasi. Yang sehat. Bukan I and I. Bukan I and you. Bukan I and it. Tapi I and us. Sehingga kami bisa memberikan perhatian terhadap semua yang menjadi isi hati mereka. Berkati setiap umatnya. Biar rumah tangga mereka dipulihkan dari kedinginan. Dari pertengkaran. Dari keributan. Sehingga mereka bisa punya rumah tangga yang manis. Maka dari keluarga yang kuat akan melahirkan marketplace yang kuat. Dari marketplace yang kuat akan melahirkan kota yang kuat. Dari kota yang kuat melahirkan bangsa yang kuat. Demi nama Yesus Kristus. Tiap kira yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus mengasih saudara semua.